Intro Assalamualaikum tulur kembali lagi di channel saya sesuai janji saya kemarin akan mereview atau merinci total biaya pembuatan gerobak milik saya ini ya sebelumnya untuk spesifikasinya panjang gerobak ini dari sisi sini sampai sini panjangnya 1,5 meter terus untuk lebarnya dari sini sampai sisi sana 60 cm dan untuk tinggi mejanya dari sini sampai bawah sini 80 cm terus untuk tiangnya ini sampai atas ini 1 meter oke langsung saja kita mulai rinci bahan-bahan dan harga-harganya kita mulai dari rangkanya dulu ya untuk rangka ini saya menggunakan besi hulu ukuran 4 x 4 cm dengan ketebalan 0,8 mm dan saya menghabiskan besi hulu ini 3 batang satu batangnya itu panjangnya 6 meter untuk harganya per batang 75 ribu dan kenapa ini saya pakai besi hulu yang model bulat enggak kayak yang ini model kotak soalnya dulu pas waktu beli yang model kotak ini tinggal 2 biji tinggal 2 batang dan yang satu batang terpaksa saya ambil yang model bulat harganya sama kalau enggak salah satu dim ini terus lanjut besi siku untuk tatakan laci ini kita taruh atas dulu ya nah untuk tatakan laci ini ini ukuran 3 x 3 cm dengan ketebalan 1 mm saya habis 1 batang dan sisanya untuk rangka atasnya lewahnya meja ini ya sisanya ini harganya 1 batang 28 ribu oke kita lanjut kita tutup dulu laci nya terus untuk meja sama laci sama pintu pintu ini saya pakai triplek sama aksen atas ini ya saya pakai triplek totalnya habis 3 lembar 1 lembar triplek itu lebarnya 120 cm dan untuk panjangnya 240 cm dan saya menghabiskan 3 lembar yang 1 lembar ketebalan 1 cm untuk meja dan ini alas bawah ini sama meja ini tebalnya 1 cm dan untuk pintu untuk samping-sampingnya ini sama aksen atas itu dengan ketebalan 6 mm habis 2 lembar untuk yang 6 mm dan yang 1 meter habis 1 lembar untuk harganya yang 1 cm per lembarnya 85 ribu dan untuk yang tebalnya 6 mm per lembarnya harganya 60 ribu jadi untuk yang tebalnya 6 mm 60 ribu kali 2 120 ribu ya lanjut untuk ini roda ya rodanya 1 set 4 biji sana sama pojok sana sama pojok sana nah itu satu setnya harganya 50 ribu roda model gini ya terus untuk bahan-bahan perindilan kecil-kecil kayak handle handle ini ya terus penjepit pintu ini ini kan dijepitkan nah itu kalau disini namanya capet yuyu terus sama pengunci grendel ini sama engsel ini terus sama baut-baut ini nah ini itu totalnya 66 ribu untuk yang terakhir ini alas meja ini ya seperti apa ya seperti perlak ini harganya per meter 10 ribu tapi saya belinya 1,5 meter kan menyesuaikan panjang dari meja ini 15 ribu dan untuk jasa pembuatannya sendiri saya serahkan kepada teman saya yang kebetulan punya bengkel las dan untuk ongkosnya dikenakan 400 ribu mungkin itu saja bahan dan ongkos jasa pembuatannya untuk yang kurang paham bisa kalian lihat atau screenshot di akhir video ya terus kenapa alasan saya membuat gerobak modelnya simple kayak gini gak kayak apa itu gerobak-gerobak unik yang jualan minuman-minuman kekinian alasan saya adalah dulu rencananya kalaupun kurang lancar atau kurang laku dalam usaha minuman kekinian ini saya akan buat gerobak ini sebagai gerobak angkringan kopi ya buat nongkrong teman-teman itu kan masih cocok kalau gerobak yang unik-unik yang bagus-bagus untuk usaha minuman kekinian yang khusus untuk minuman kekinian kalaupun gak laku kan dibuat angkringan kurang cocok nah untuk perincian bahan dan harga dan ongkos pembuatan silahkan kalian cek di atau di screenshot juga gak apa-apa monggo silahkan oke mungkin cukup itu saja ya informasi dari saya tentang perincian atau total biaya pembuatan gerobak milik saya ini ya terima kasih sudah datang ke channel saya semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua yang ingin memulai berwirausaha semoga dilancarkan dan tetap semangat jangan kasih kendor terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih